Saudara untuk memperingati hari pahlawan 10 November, jajaran Angkatan Laut Pangkalan Kota Gorontalo menggelar kegiatan tabur bunga yang dilakukan di Laut Teluk Tomini. Upacara tabur bunga ini dilaksanakan di atas kapal KAL Limboto. Upacara tabur bunga yang digelar jajaran TNI Angkatan Laut Pangkalan Gorontalo bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiagus. Tabur bunga turut dilakukan Kajati Gorontalo Rizal Nurul Fitri, Sekda Provinsi, serta Danlanal Gorontalo. Tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan jasa-jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tabur bunga di Laut tadi adalah merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Pahlawan, pada 10 November 2021 ini, yang tadi sudah dimulai di acara puncak di kediaman Gubernur, kemudian di Makam Pahlawan Nganewarta Bune, kemudian terakhir tadi dilaksanakan tabur bunga di Laut. Ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan untuk Hari Pahlawan tahun 2021 ini. Jadi nilai yang bisa diambil dari acara ini adalah bahwa kita, bagaimana kita dapat meneladani apa yang sudah diberikan oleh para pahlawan, pendahulu kita yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga bisa kita bisa ada seperti sekarang ini. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, jajaran Forkopimda menggelar upacara di sejumlah tempat, diantaranya Makam Pahlawan Nani Warta Bune, Makam Pahlawan Penta Dio, dan upacara di halaman Rumah Dinas Gubernur.